Pemirsa serangkaian Hari Kartini, Kerta, Peredatabak, Kota dan Pasar bekerjasama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Agung melaksanakan pelatihan etika Busana Adat Bali dan Tata Rias diri. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi seluruh anggota Kerta Pertama untuk menambah ilmu pengetahuan dan turut melestarikan Busana Adat Bali dan Tata Rias sesuai pakem yang sudah ada. LKP Agung yang memiliki moto bahagia dalam pengabdian senantiasa memberikan sosialisasi atau pelatihan ke seluruh pelosok Bali untuk melestarikan pakem Busana Adat dan Tata Rias Bali. Dalam kesempatan kali ini, LKP Agung yang dipimpin oleh Dr. Dr. Anda Anak Agung Ayu Kutut Agung MM memberikan pelatihan etika Busana Adat Bali dan Tata Rias untuk diri sendiri kepada anggota Kerta Pertama Kota dan Pasar. Pelatihan yang memberikan antara lain etika Busana Adat Bali yang baik dan benar Pusung Tagal, Tengkuluk Lelunakan, dan Tata Rias untuk diri sendiri. Ketua Kerta Pertama Kota dan Pasar, Lohgede Sawitri menyampaikan pelatihan ini memiliki tujuan agar anggota Kerta Pertama yang sudah usia lanjut dapat turut menestarikan Tata Rias dan Busana Adat Bali sesuai pakem yang sudah ada. Di samping itu, pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi bagi seluruh anggota Kerta Pertama Kota dan Pasar. Tujuan kami untuk bekerjasama dengan saluran aku mengenai Tata Rias dan Busana adalah pertama, untuk menambah pengetahuan daripada anggota Kerta Pertama Kerta Pertama dan Pasar, menambah pengetahuan yang di bidang Tata Rias dan bisa memanfaatkan secara sederhana dan bisa untuk menularkan kepada masyarakat yang di depan kami. Dan kami tidak lupa untuk mengecekkan rasa penerbangan kami kepada Ibu Ahmin karena gue sudah luar biasa memberikan kami para kerjaan-kerjaan dan para langsia untuk memberikan membagi pengetahuan di bidang Tata Rias dan Pasar. Sementara itu, Ketua PWRI Kota dan Pasar Iwadi Selamat menyatakan dengan pelatihan kali ini diharapkan para anggota Kerta Pertama Kota dan Pasar dapat memotivasi dan berbagi ilmu kepada lingkungannya. Pihaknya juga berterima kasih kepada LKP Agung yang telah memberikan pelatihan sehingga dapat menambah ilmu para anggota Kerta Pertama Kota dan Pasar terutama dalam hal beretika busan adat Bali dan Tata Rias Diri. Jadi dengan adanya pelatihan sesuatu ini, kami harapkan mereka menerima kemampuan dan dilatih di dunia ini supaya bisa menerima kemampuan dan memotivasi kepada lingkungannya baik untuk di desa, di tamatan atau di teman-teman lain karena di teman-teman yang dipatahkan, di teman-teman yang dipatahkan itulah yang membagi teman-teman-teman yang bisa menerima kemampuan lain. Pelatihan etika busan adat Bali dan Tata Rias untuk diri sendiri juga didukung oleh Viva Kosmetik Aku Cinta Produk Indonesia Andika, Bali TV